Terima kasih untuk Bapak Gembala GBI Batu Raja, Bapak Pendeta Andres Tam, juga Ibu Gembala serta para pelayan Tuhan yang ada di sini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dari Sekolah Alkitab Tahu Mangu, ada angkatan yang kedua di sini sebagai senior. Dan ada angkatan 21, tapi mayoritas yang hadir alumni Sekolah Alkitab Tahu Mangu adalah angkatan 14, 15, 16. Saya Pendeta Pardomuan Sihombing, menikah tiga anak dewasa, istri baru satu, dan akan satu sampai mata tertutup selamanya. Cucu satu, tiga setengah tahun, saya melayani Tuhan sebagai dosen sejak 1998 sampai hari ini di berbagai sekolah tinggi teologi. Saya menggembalakan selama sembilan tahun dan menjadi pengkotbah antar intergereja, itinerary preacher, sejak pengalaman saya melayani di Brazil dan Paraguay, Amerika Latin. Jadi saya punya motto, kutat pandang dari gereja mana. Yang penting, the Bible is the source, the base, Alkitab adalah dasarnya, Christ, Jesus Christus adalah pusat sembahannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, untuk malam hari ini saya dengan Dr. Christy Teo, Pak Teo, akan menyampaikan tentang keluarga. Kami tidak ada kompromis sebelumnya, tapi kami percaya kami satu roh, jadi beliau nanti akan menyampaikan dalam perspektif yang dia pahami tentang keluarga, dan saya akan juga menyampaikan dalam perspektif. Yang saya pahami tentang keluarga. Baik, ya. Next, ya. Saya akan pandu sendiri dengan pointer. Tadi Pak Gembala sudah memberikan saya arahan. Oke. Sudara, ada banyak narasi Alkitab, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang keluarga. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi, kalau bicara tentang keluarga yang bahagia, ya. Itu, yang terdata yang saya data, masih banyak yang belum saya tampilkan, tapi paling tidak Mas Nur 28, intinya disini bagi suami. Suami yang takut akan Tuhan, akan diberkati. Lalu, kolose pasal 3, 18-21, dan Ephesus pasal 5, ayat 22, sampai dengan pasal 6, ayat 14, ini paralel, sejajar. Berbicara tentang keluarga. Karena kitab kolose, inti kitab kolose adalah Christ Center. Pusatnya Christus, lalu mengalir pada pusatnya keluarga. Satu Petrus pasal 3, 1-5. Bagi Anda yang merasa istri, atau mungkin calon istri, pahamilah dengan baik ayat-ayat ini. Maka saya yakin dan percaya, Anda akan tahu fungsi Anda sebagai seorang istri. Sudah membangun rumah tangga yang indah, tidak semudah membangun tangga rumah yang indah. Kebetulan gereja ini, ada lantainya, kita ada lantai 2, ada tangganya dari lantai 1. Sudah membangun tangga, itu mungkin hanya butuh mingguan, bulanan, supaya lebih kuat mungkin, oke lah, beberapa bulan. That's enough, cukup. Tapi membangun rumah tangga, sangat berbeda dengan membangun tangga rumah. Karena membangun rumah tangga, seumur hidup. Sudah pernikahan yang mega, glomor, sangat mudah melakukannya kalau kaya. Tapi, durasi pernikahan itu tidak diukur dari glomor, tidak diukur dari indah, gemerlapnya, pesta. Tapi after, setelah itu. Saya masih ingat pernikahan anak saya dua, yang pertama, gak tanggung-tanggung, pesta tiga kali, adat, nasional, dan adatnya Batak dan Jawa. Karena istri saya orang Jawa. Saya kasih tahu sama mereka, sayang, yang menjadi kebahagiaan kalian bukan saat kalian di pelaminan tiga kali. Tapi saat kalian menjalani rumah tangga. Sudara, siapapun anda yang di sini, siapapun bapak ibu yang ada di sini, saya belajar dari pengalaman, sebuah pernikahan itu bukan lari kenceng, tapi maraton. Bukan siapa yang di duluan sampai, tapi mari kita sama-sama sampai. Nah, makanya saudara-saudara, membangun rumah tangga yang indah itu memenuhi, memerlukan energi, waktu, tenaga, semangat, gita-cita, dan rengkuhan kasih sayang antar pasangan. Saudara, dunia ini kita tinggal sangat luas. Kalau di persempit, akan menjadi benua. Di persempit lagi menjadi negara, di persempit lagi menjadi provinsi. Persempit lagi menjadi kota Madya atau kabupaten sempit lagi, kecamatan lebih sempit. RW, RT, dan paling kecil, unit terkecil adalah keluarga. Namun, sekalipun keluarga adalah lembaga tertua, dan terkecil, tapi paling penting. Saya menyampaikan ini sudah berulang-ulang. Saya bawa seminar ini di Sumatera, di Kalimantan, lalu di Kediri, ya ada satu persempituan hamba Tuhan di sana, di Jogja, di berbagai tempat. Nah, pengalaman yang berulang-ulang ini membuat saya semakin yakin bahwa apa yang saya sampaikan, jika saya hidupi akan powerful, akan hidup. Sebab bagi saya, seminar atau kotba tidak ada beda. Karena saya sebagai orang hamba Tuhan, saya harus mempelajari, saya harus melakukan, baru mengajarkan. Nah, saudara, keluarga ku, surga ku tentunya ada istri, suami, lalu orang tua, lalu anak. Nah, sekarang kita akan lihat dari istri. Anda tadi sudah melihat beberapa nats kitab suci, dan itu diawali dengan, Hai, istri, istri, tunduklah pada suamimu. Sebenarnya, dalam dunia Romawi, bahkan sampai hari ini, wanita kadang tidak dihargai. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu, keyakinan tertentu menganggap wanita itu tidak lebih penting dari laki-laki. Nah, saudara, ajaran Kristus itu berbeda. Wanita dan laki-laki itu paralel, sejajar, sama. Tujuannya satu, menjadi garam dan terang, menjadi berkat. Itu tadi, sebabnya saya katakan, kolose, pusatnya Kristus, tetapi dimulai dari family, dari keluarga. Coba Anda lihat timbangan itu, ada kesetaraan di sana. Berbedanya, laki dan perempuan. Perempuan, mengandung, laki-laki membenihi. Jangan dibalik. Mengapa bisa, kodrat, itu yang ada, yang dimiliki oleh manusia. Nah, saudara, tujuan dari pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga yang indah, dalam bahasa sederhana menjadi surga. Dan ingat baik-baik, baca kitab baik-baik, keluarga ku, solga ku, itu kehendak Allah, pilihan, bukan nasib. Karena manusia diberikan akal untuk mengelola, memanage. Dibulai dari keluarga. Dan perhatikan, caution, peringatan. Ini dengar baik-baik. Banyak orang berkata, bekas istri ada, bekas anak tidak ada. Sepertinya secara umum benar, tapi ingat. Bekas istri ada, tapi bekas anak tidak ada. Itu bukan ajaran Alkitab. Apa yang sudah dipersatukan Allah. Siapa yang mempersatukan? Allah. Jadi ini statement yang Anda bisa baca ini, bekas istri ada, tapi bekas anak tidak ada. Ini bukan statement, bukan pernyataan Alkitab. Ini pernyataan orang-orang yang hobi menikah, kawin lagi. Sorry to say, mohon maaf. Ajaran Alkitab tidak mengajarkan. Karena apa? Karena basicnya adalah the Bible. Allah membenci perceraian. Sudah-sudah keluarga, surga ku bagaimana bisa terwujud? Ya. Masing-masing anggota keluarga melakukan peran masing-masing. Sesuai dengan firman Tuhan. Sudah-sudah baca, utuh kitab Ephesus dan kitab Kolosu. Inti dari membentuk sebuah keluarga adalah saling tunduk. Jadi tidak ada superior-imperior. Tidak ada yang lebih hebat dan lebih rendah. Itu ajaran Alkitab. Sepadan sejajar. Beda. Fungsi satu ciptaan. Yang pencipta adalah Allah. Pertama, sudara-sudara, ini narasi Alkitab. Ayat Alkitab yang berkata, Bukan didogmatik atau diformasi supaya sepertinya istri ini lebih taat dan tunduk. Tunduk pada suami itu di dalamnya itu adalah ada kasih sayang, ada penurutan, ada menghargai, ada menghormati, tunduk pada suami. Hai istri, Hai istri, istri tunduk pada suamimu. Ada padanannya. Seperti, jemaat tunduk pada Kristus. Sepertinya laki-laki atau mungkin perempuan ingin berkata, waduh, jadi istri berarti lebih berat ya? No. Lihat padanannya. Tunduk pada suami, seperti jemaat tunduk pada Kristus. Kalau saudara, saya sebagai jemaat, orang yang mengasihi Kristus, bakal kita akan berusaha 100% untuk tunduk taat setia pada Kristus. Itu padanannya. Saya mencoba terus-menerus, saudara, untuk saya tunduk pada Kristus. Sampai kepala keluarga, di rumah keluarga saya adalah Kristus. Nah, saudara, tunduk terus-menerus. Ini sepertinya kok kejembuangat ya. Gak ada jedah. Dalam bahasa asli ini, tunduk ini terus-menerus tanpa cedah. Lalu ada orang mungkin berbelit. Bagaimana Pak Pendeta, kalau suamiku bukan orang yang takut akan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, bagi wanita yang mencari-cari alasan untuk tidak tunduk pada istri, bacalah berulang-ulang, berulang-ulang menghidupi 1 Petrus pasal 3 ayat 1-2 dimenangkan oleh kelakuan istri yang lemah, lembut. Ya memang dalam diri wanita kan banyak yang lembut-lembutnya kan. Karena memang sudah dikodratkan seperti itu. Saudara, mungkin sudah banyak dengar kisah. Anda mungkin pernah dengar ceritanya pendeta Adem Manuhutu. Sebab itu beliau belum menjadi hamba Tuhan seperti apa? Tanda kutip siksaannya pada sang istri. Tapi karena ketaatan istri ini dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan berlaku lemah-lembut sebagai seorang ibu kepada anak. Dalam kesaksian Adem Manuhutu akhirnya dia luluh lantah berserah diri kepada Tuhan. Salah satu mungkin gereja atau penggembalan GBI ya, saya gak tahu itu. Tapi yang jelas itu barangkali. Nah, jadi saudara-saudara, tunduk itu adalah sebuah ketaatan. Sebagaimana Anda saya tunduk pada Kristus. Kalau Anda mengasihi Kristus, pasti deh terbaik bagi Kristus. Walaupun jatuh bangun, terbaik bagi Kristus. Walaupun bangun jatuh, terbaik bagi Kristus. Saudara, istri yang baik adalah harus bisa menjadi ibu yang baik. Kalau belum punya anak, ingat ya, Anda mungkin yang masih mau jadi istri atau sudah jadi istri. Kalau tidak punya anak, maka anak Anda adalah suami Anda. Sorry, ini bahasa dewasa, dengar baik-baik. Seorang suami setua apapun, dia ingin diperlakukan sebagai seorang anak. lebih tepatnya bayi. Itu natural. Itu bukan dibuat-buat. Ayo, Bapak, Ibu, siapa di sini sudah berumah tangga di atas saya 35 tahun. Tolong di atas 35 tahun. Satu, dua, tiga, oke, empat. Dengar baik-baik. Tapi sementara saya khotbah, tolong formasi kita duduk istri sama suami, dekat-dekatan. Sambil saya ngomong, formasinya tolong dekatlah kepada istrimu. Jadi yang mungkin bukan pasangan yang dekatnya bisa pindah. Nah, sebenarnya, jadi seorang suami itu ingin diperlakukan seperti seorang anak. Saya harap Bapak-Bapak tidak ada yang tidak setuju ya. Jauh di lubuk hatimu, hatiku. Kita ini bayi besar. Sorry to say, but that's the fact. Ini yang banyak tidak dipahami istri. Dia pikir kalau sudah punya anak, sudah cukup. Sudara, yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Kalau Anda bisa menjadi ibu yang baik kepada suami Anda, Anda menjadi istri idaman. Dan istri idaman, sudara-sudara, adalah istri yang rajin. Ya, istri yang benar-benar memperlakukan anggota keluarga sebagaimana dirinya. Saya bicara rajin itu kalau bisa, ini hanya contoh konkret, Anda sebagai istri lebih duluan bangun daripada sang suami. Kalau bisa. Ya. Kalau Anda baca bagaimana kitab amsal mengurai menceritakan istri yang baik, istri idaman, di samping soleh, di samping berbuat baik kepada orang lain, di samping rajin, tapi dia juga takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bagaimana menghidupi firman Tuhan. Anda baca Timotius. Sudara tahu, Lois memperanakan Eunike. Eunike memperanakan Timotius. Eunike suaminya bukan Yahudi. Tapi kalau bahasa sekarang itu kafir. Tapi lihat bagaimana sudah-sudah dalam sejarah gereja akhirnya suaminya Eunike itu menghargai benar ajaran firman Tuhan dalam konteks ini adalah Yahudi. Karena apa sudah-sudah dalam konteks Yahudi yang pertama mendidik anak itu adalah seorang ibu. Itu sebabnya Lois itu soleh, soleh, soleha. Eunike juga demikian. lahirlah Timotius yang juga soleh-saleh. Ingat pertobatan Timotius bukan karena KKR. Sekalipun KKR bisa mempertobatkan orang. Tetapi karena kesalahan orang tua. Contoh baik dari keluarga. Saya selalu katakan pada istriku Nyah apa yang anak-anak kita lihat itu pasti kelak bisa menjadi contoh yang baik saat mereka membangun keluarga mereka. Saya panggil istri saya sayang. Eh gak tahu itu ikut-ikutan apa tidak. Anak pertama saya menikah panggil suaminya sayang. Anak kedua menikah juga panggil suaminya sayang. Gak apa-apa kan meniru hal yang baik. Contoh yang baik itu itu perlu karena memang kita melihat orang lain dari bukan apa apa saja yang dia katakan tapi apa saja yang dia lakukan. Jadi para istri kalau engkau ingin dapat sorga perlakukan suamimu sebagaimana saat anak anda masih kecil. Sudara tahu seorang suami itu diperlakukan oleh ibunya sebenarnya sama dengan istri anda memperlakukan anak-anaknya. Saya mengapa berkutak-kati disini karena ini penting that's the point bagi saudara yang pasangan suami istri mulai malam ini kalau belum ketemu istri mulai besok setelah ketemu aku mempraktekkan apa yang dikatakan pendeta si hombing sebab sorry to say saya maaf saya katakan khotbah ini sudah lewat laboratorium hidup mulut ini tidak akan berani berbicara berkata kalau tidak melakukan never makanya bagaimana suami yang baik terhadap istri tanya anak-anaknya tanya pembantunya tanya keluarganya tanya saudaranya itu akan jadi saksi hidup suami hai suami kasihilah istrimu ada paralelnya ada padanannya apa seperti kristus mengasihi jemaat my goodness ya Allah Tuhan bagaimana kristus mengasihimu dan mengasihiku orang-orang berdosa yang latnat yang seharusnya engkau dibuang ke sorga tapi karena begitu sayang padamu engkau diterima apa adanya mampukah engkau hai suami menerima istrimu apa adanya sebagaimana kristus menerimamu apa adanya berat berat mana yang pertama dan yang kedua berat mana tugas istri atau tugas suami sekarang harus anda pahami sebenarnya itu paralel baca pasal 5 ayat 21 saling menundukkan diri tidak bos tidak bos aku sama istriku tidak pernah bos aku sejajar kalau aku salah mohon maaf bahkan kalau aku salah benar aku cium kakinya wih itu semalam-malam akan berbeda auranya karena apa seluruh jaga jaga seluruh jiwa raga sudah diberikan bukan kasih yang sesungguhnya itu ada dalam jiwa dan raga saudara luar biasa ya itu gambarnya saya tinggal jambangnya kumisnya sudah ada kristus mengasih jemaat berkorban perasaan fisik tenaga ini contoh konkret saja ya mudah-mudahan anda bisa contoh kalau istri saya sakit saya lebih khawatir dari dirinya khawatir sudah ini mah sudah ini mah sudah ini mah sudah ini wah cerewet banget jadinya si hombing tapi akhirnya dia pahami itu karena sayang sang suami kepada istri mengasih istri saudara-saudara saya sudah katakan tadi di awal damai sejahtera ada pada rumah tanggal pada laki-laki itu konteksnya itu laki-laki pada laki-laki yang takut akan Tuhan dan penuh kasih apa itu kasih saudara bisa baca ada 16 item 16 poin dalam 1 korintus pasal 1 sampai dengan pasal 13 lebih sempit pasal 13 4 sampai dengan 7 itulah yang seharusnya dimiliki oleh seorang suami kasih saudara boleh anda percaya atau tidak tapi haruslah percaya warisan terbaik yang bisa diberikan oleh seorang suami kepada anak-anaknya adalah bagaimana suami sayang mengasihi ibu mereka saudara tidak mudah tapi ini adalah citra aura dari seorang pengikut Kristus apalagi kita ini mayoritas para hamba Tuhan katakan kotbahkan sampaikan kepada jemaatmu bahwa sungguhnya istri dan suami dihadapan Allah itu sama seimbang sejajar hanya fungsinya yang berbeda saudara suami yang baik memperlakukan istrinya the best bukan anak-anaknya ingat ada suku-suku tertentu kalau sudah punya anak istrinya jadi nomor 2 nomor 3 nomor 4 dan seterusnya dia pikir ada istiadat yang menghargai anak itu sudah lebih menghargai Tuhan padahal adanya anak itu karena ada istri jadi kalau selama ini anda bagi suami tertuju hatimu kepada anakmu lebih dari istrimu koreksi diri dari mana anakmu itu ada dari mana anakku itu ada karena istriku saya katakan kepada anak-anakku di rumah sayang 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 tiga anak saya ingat baik-baik nomor 1 di rumah ini mamahmu bukan kau bukan kau bukan kau dan itu akhirnya mereka pahami sampai sekarang itu sebabnya anak-anak saya sangat takut sangat khawatir kalau kasih mereka terbagi lebih besar kepada bapaknya atau lebih besar kepada ibunya selalu sejajar bahkan mihon izin terlebih dahulu pak aku belikan mama ini boleh ma aku belikan papa ini boleh saudara ini adalah hasil didikan ingat tadi lois unik timotius makanya sejajar bagi suami tatap wajah istrimu sangat mudah bagaimana melihat kisahmu cintamu pada awal waktu dia tidur perhatikan dari telapak kaki sampai ujung rambutnya kau bersama dia kau menghidupi dia kau hidup bersamanya dan kau sampai punya anak karena dia dan bayangkan anda juga memiliki seorang ibu yaitu wanita kalau sudah sampai ke titik itu ialah Tuhan sangat indah very very nice semoga istriku lihat ini karena tadi ada zoom ya karena bagi saya dan istri saya itu gak ada rahasia tidak ada rahasia password saya passwordnya hp itu anak istriku tahu bahkan password dan kode bank ATM saya semua tahu keluarga aku makanya orang yang merdeka adalah orang yang betul-betul menjadi pelaku firman dalam konteks ini adalah dalam keluarga saudara anak-anak taat pada orang tua 10 hukum taurat 1-4 berhubungan dengan Tuhan 5-10 berhubungan dengan sesama hukum yang pertama dari 5-10 adalah hormatilah orang tuamu bukan hormatilah ibumu lebih dari bapakmu bukan hormatilah bapakmu lebih dari ibumu tapi hormati orang tuamu tidak ada ideologi apapun tidak ada agama pun agama apapun yang merani mencoret hukum kelima karena hukum kelima hukum universal hukum tanpa agama hukum tanpa orang beragama hukum orang beragama saya studi agama-agama di UGM saya belajar ini hukum kelima adalah hukum universal saudara mengapa harus menghormati orang tua saya bicara sedikit ke ibu ada sebuah lagu dainang dainang itu artinya mamah ibu dalam lagu itu diisaratkan jangan kalau sudah meninggal baru kau berlaku yang baik justru saat dia masih hidup disitulah waktunya kau melakukan yang baik terhadap ibumu saudara di Jepang ada tradisi kalau sudah tua itu dibuang ibunya karena dianggap mengganggu singkat cerita ada seorang lelaki tidak mau membuang tapi justru merawatnya sampai seumur hidupnya makanya ada orang batak berkata buat apa kau bangun kuburan orang tuamu besar besar itu untukmu bukan untuk orang tuamu karena orang tuamu sudah tidak tahu itu hanya kau yang ingin tinggi-tinggikan sanjung-sanjung wih mungkin kalau orang tua itu bangkit dari kubur apa kau bilang waktu hidup kau tidak buat seperti itu tapi setiap orang berhak untuk bagaimana dia memperlakukan orang tuanya never complain about the things you parents cannot give you it was probably all they had sebenarnya jangan pernah complain apa yang orang tua bisa lakukan dalam hidupmu mungkin kau sakit menderita masa kecilmu yang kau tidak pahami tapi ingatlah itulah mungkin yang cara terbaik yang ayah ibu lakukan padamu jangan pernah menyesali apapun apalagi kau sudah hamba Tuhan sudah mengenal Tuhan berterima kasih kepada Tuhan semua baik semua baik apa yang Tuhan telah perbuat semua baik kau akan hidup kau akan bergelora kau akan melihat dunia ini terang sebab engkau lahir bukan karena kehendakmu orang tua tidak boleh menyakiti anak saudara saya baru sadar beberapa saat yang lalu ternyata anak saya itu ingin meneruskan jejak saya cita-cita saya sejak kecil itu jadi penyanyi lalu pada waktu itu anak saya sebenarnya udah tahu cita-cita saya dia ingin ikut audisi tapi karena aku dengar suaranya itu baraton besar tidak melengking dalam dunia paham orang Batak orang suaranya bu Agus itu yang melengking lalu saya bilang nak kamu gak bisa ternyata itu dia simpan saudara dia simpan nah suatu saat cucu saya nyanyi Doremi Pasola Sudo dia tidak fals suaranya saya bilang adut terima kasih Tuhan kiranya cucuku meneruskan cita-cita opungnya saat itulah masuk anak saya papa bukankah papa dulu yang memberhentikan saya untuk tidak jadi penyanyi sakit rasanya hati ini aku mohon maaf mohon ampun lalu dia katakan papa aku sudah lama mengampuni papa tapi papa bercerita tentang diri papa saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan jadi kalau anda orang tua pernah menyakiti anak mohon maaf sekor anak kucing nyong-nyong-nyong nangis dalam satu keluarga yang punya anak kecil istrinya baru meninggal karena istrinya baru meninggal anaknya masih bayi merasa direpotkan bangun tiap malam minum susu minta susu bangun lagi lalu dia bilang eh kau mengganggu kau ya kau tahu tidak bukan hanya kau yang rindu pada mamamu aku pun rindu pada mamamu besok kau antar kau ke pantai Suhan betul diantar ke pantai Suhan malam pertama suara kucing meong dia terbangun iyalah kamu haus ya dibuka kulkas dilihat masih ada dot ada susunya dikasih malam kedua begitu malam ketiga malam keempat dia sadar gila aku bisa sayang sama kucing anakku sendiri ikut titip di pantai Suhan malam itu juga dia ambil anaknya dia bawa bekerja kalau dia bekerja dia besarkan dia asuh saudara kalau engkau pernah menyakiti hati anakmu mohon maaf kisah Franklin Graham hamba Tuhan yang besar ada anaknya namanya Franklin bapaknya Billy Graham sebelum bertobat petenteng petenteng rambut gondrong rambut gimbal sudah saudara pakai Harley Davidson sudah saudara ingin ganti masuk ke ruang bapaknya Billy Graham orang terkenal sekuritinya bilang jangan bapak ada rapat no no this is my father masuk dia lalu dia petenteng petenteng di depannya para hamba-hamba Tuhan teman-temannya Billy Graham bapak beri aku kalau tidak saya buang ini di kantor saudara tahu bapaknya bilang apa Billy Graham bilang apa friends teman ini anak saya he is my son dia adalah benar-benar anak saya sejak saat itu Frankie Graham keluar menangis ternyata papaku mempraktekan apa yang dia konbakan ini dia 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 dia